kelas 11 kurikulum merdeka kita lanjut pada halaman 63 yaitu praktek nah disini ada petunjuknya ada tugasnya kamu bisakah kamu mengingat kata non-phrase pada cerita push input lengkapi kelima kelima di bawah ini menggunakan kata-kata yang telah disediakan ini kata-katanya akan mengingat kebek sasana spazen dan sampai sesuai spesius o kalian cocokkan ini ya baik kita jawab nomor satu zaman di dahulu kalah tidak tinggallah ada tinggallah epur Miller ya epur Miller ini nomor satu tunggu sebentar ini nomor satu ayah karena ada dua jawaban disini tinggal lah pur Miller with disini harusnya ya dengan nah ini ada kekurangan sedikit kita perbaiki saja with his three son ya ini nomor satu B tuh dia ya dahulu kalah tinggallah Miller yang malang dengan ketiga orang anaknya nomor dua si kucing meminta nah apa yang diminta ebek ya sebuah tas ini nomor dua A dua A dan a pair of boots sepasang sepatu ini dua B kepada anak si Miller nomor tiga Tuan Markis dari Karabas adalah gelar yang push berikan kepada his master ini nomor tiga nomor tiga ini dia ya nomor empat Hai pus adalah kucing yang telah memberikan membawakan telah sering ya terlalu telah sering membawakan raja a such nice present ya hadiah yang sangat bagus nomor berapa lagi itu nomor empat ya nomor empat mana dia ini dia tuh dia ke nomor lima this ya this cunning cat ini bukan eh disini ini harusnya dihilangkan e cunning cat kucing yang licik gitu ya ini nomor nomor lima ayah lima a lima a ya ya sebenarnya menyembunyikan pakaian di bawah ya ini ada yang kurang ya di bawah Z-clothes pakaian itu di under disini ditambahkan ya under a gripstone nah ini nomor lima B di bawah batu besar nomor enam rombongan raja dan Tuan Markis dari Karabas melewati nah ini eh menewasi nah ini sebuah aula yang sangat besar ya nah ini nomor enam A Aula yang sangat besar di di sana mereka menemukan nah ini campuran rum yang sangat luar biasa ini 6B nah itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa abogensa